Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian hari ini kembali lagi di channelnya Mas Ulya notoflok sekuan yang selalu membuat kalian bahagia gimana kabar kalian hari ini semoga selalu sehat selalu semangat dan selalu bahagia malam hari ini jadi ya ini ngonten sedikit aja lah jadi Mas Ul ini mau ke ATM ya biasa lah mau ke ATM ini ya berhubung malam dan ini hahaha malam umat jadi ya sekali-kali kontenlah jalan-jalan malam satu banyak-banyak momen atau kejadian apa gitu ya ya mengabarkan kondisi-kondisi juga di jalan ataupun di di tempat apapun lahir ini ya ini sedikit perjalanan aja ya jadi dari rumahnya masuk jadi masuk ini rumahnya di tengah hutan gitu ya ya bukan di tengah sih lebih tepatnya di kawasan dan hutannya anu as tutannya milik perhutani ngawi ya jadi desanya ke dalam gitu makanya akan agak jauh dari kota jadi kalau mau KTM ya gini trutonya agak jauh seperti ini jadi ini membelah ini apa ya ya wis membelah hutan itulah nah nanti Hai ujungnya yaitu jalan raya yang jurusan Hai Solo hai 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 ngawi Solo jalan raya ngawi solonya Hai menutup kondisi saat ini ya kondisi biasa malam terus Hai ini kayaknya mau hujan ini ya jadi bahwa ini Hai hendungi lap-lap ini mau hujan kayak ini nah kondisinya seperti inilah kalau jalan desa ya maklum jadi agak-agak rusak Hai dan ya kalau penerangan mungkin agak-agak minim seperti ini jadi buat mungkin yang belum terbiasa Hai ya agak ngeri juga sih ya apalagi ini malam Jumat ya hahaha tapi kalau udah yang terbiasa rumahnya daerah sini ya udah biasa udah biasa seperti itu nah ini tuh tembusnya jadi kalau kalian yang mungkin dulu sering lewat jalan raya ngawi Solo Nah itu ada monumen surya nah ini tuh monumen surya yang sering tak ceritain kemarin tuh bener monumen itu kan yang dulu Pak Karno Eh Pak Karno Pak Soria itu dibunuh sama PKI ya di ngawi ini ini monumennya mungkin nggak kelihatannya udah malam itu tulisannya itu jadi masuk rumahnya daerah sini sini itu biasanya rame ini kadang keringan mungkin nggak tahu ya mau hujan atau gimana kok sepi gini Hai tapi jalannya rame gini ya seperti biasa terakhir ya mungkin jalan utama jadi as kondisinya seperti ini nah Hai rame-rame kendaraan besar diang Hai mau berpergian lewat nyawi ya kalau malam hati-hati ya karena mungkin minim penerangan Hai jalannya mungkin agak kecil dan kendaraannya keden besar-besar semuanya terus ini tuh ya belilah ini ada ini mah ini malam Jumat ini masuk nggak tahu ini kalau malam Jumat tuh malam Jumat luar malem dan bus Hai lewat hutan jadi nanti ini tuh membelah hutan ya jadi ngawi itu memang terkenal hutannya udah tak jelaskan di blog-blog yang sebelum-sebelumnya Hai jadi hutannya itu lumayan panjang jadi nah ini bisnya ke Agus Tudiro Tunggajaya keren Hai minaga masuk geng masuk geng ini patas ini patas jatim yuk Mari kita nyebrang yuk nyebrang dulu Hai nah jadi ini monumennya nggak kelihatan ya malem dia kelihatan Hai jadi Allah untuk Hai yang mau ke Surabaya atau ke Jakarta atau mau kemanalah yang lewat lewat jalan raya ngawi Solo ya kalau malam itu usahakan lebih berhati-hati Hai karena sini itu kalau malam ya seperti ini mungkin sepi dan tengah hutan jadi ya Hai agak bahayalah kalau buat pemotor ini kondisinya jalan-jalan agak bergelombang di cerita ke dikit dah dulu pengalaman lah punya temen ya ya waktu di klub lah kan dulu pernah ikut klub motor lah ya cerita di kita jalan jadi kalau sudah sampai ngawi dari barat atau dari selatan Hai dia kalau udah mau masuk ngawi mending dia masuknya pagi malam atau siang Hai atau siang jadi kalau malam dia tuh lebih memilih untuk kalau eh untuk rest atau istirahadi mungkin kalau dari barat ya diserahin lah temen-temen motor saja yang ada jadi jadis lagi terjalan lagi mungkin pagi-pagi setengah enam atau jam lima gitu kan udah rame ataupun sebaliknya jadi kalau yang dari timur itu kalau mau ke barat gitu Nah kalau udah sampai ngawi dia lebih memilih mungkin Hai anu istirahat atau ngeres di kota daerah-daerah kota situ karena kan kota itu kan rame jadi nah dia mungkin ya perjalanannya mungkin kalau ke barat ya pagi kalau enggak ya sore jadi tapi agak rame itu kan penerangannya masih muenim banget belum ada lampu-lampu ini yang belum begitu ada Hai pagi kan hutan terus ini tapi ini masih rame ya karena ya ini kan ini masih jam 7 ini belum malam-malam banget jadi biar kondisinya seperti ini tanya dululah Hai rame Hai tanya lebih lagi hai 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 jadi kalau yang belum terbiasa atau mungkin baru awal lewat-lewat ngawi mungkin kan agak menakutkan ya karena akan jalan sepi dan meh mungkin dulu kan masih rawan begal jadi ya guys ya anu teman-teman ya jadi dulu itu banyak begal mungkin banyak begal jadi lebih baik Hai berangkat cepat ataupun lebih baik berangkat lambat sekarang lambat itu maksudnya lambat lebih awal nah seperti ini kondisinya jadi kanan kiri itu hutan semua ini ini kalau siang emang enak dingin ini dingin banget ini dingin tapi kalau malem uh Hai agak horror segera rinnya dan ini loh agak panjang panjang banget ini tuh kalau malem itu juga nah kali berikut aja lah hai 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 kero malam ini di sini itu rawan kecelakaan juga ya jadi karena jalannya mungkin seperti ini nah kayak neter-es seperti ini itu kan Hai gagak rawan juga Hai dan ini itu hutan-hutan jati tapi separuhnya masih masih hutan alami ya gaji ya teman-teman jadi Hai ini tuh kadang kalau siang itu banyak monyet jadi itu Hai ya namanya juga hutan jadi yuk hewan liarnya se-akeh se-banyak ini tapi sudah sampur sama hutan jati kan udah dikeluar sama anu perhutani ini Hai ginilah kondisinya jalannya Hai udah mendingan ini guys udah ada lampunya itu nampu ini baru ini baru ini lampu-lampu ini dulu belum ada teman-teman jadi kok lagi dulu itu jalannya nggak seperti ini dulu tuh masih halus banget dulu teh kalau luluskan ah keras masih Kak masih itu loh salah asfal tapi bergelombang terus bolong-bolong itu Hai tim mengerikan lah jalannya itu buat motor itu agak bahaya nggak bahaya kalau lewat sini itu Hai ya seperti itu ya jadi ya Hai jadinya kalau malam kondisinya seperti ini Hai tiba-tiba yang sering lintas malam malam khususnya motor Hai tunggal malam lebih hati-hati Hai kalau memang ngantuk mending istirahat apalagi kalau lewatnya hutan seperti ini mending sebelum mending usahakan kalau terang-terang itu mana pagi atau siang gitu walau sore malam itu kalau sendiri janganlah kalau bisa lah Hai bayar kita belok aja ya kita belok hai 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 karena kita mau ke BRI nah Hai nah ini Hai ini itu yang vlog keberapa ya kedua kayaknya yang itu loh teman-teman yang hutan itu jadi ini kalau Hai kalau Hai siang itu indah banget ini wapik banget pokoknya buat foto-foto tapi kalau malam wala seperti ini apalagi ini lampu jelanya ini putus ini enggaknya jadi us Hai kondisinya agak sepi seperti ini ya sepi banget ini Hai ya jadi us Hai kalau cek-cek mungkin kalau lewat jalan seperti ini ya jadi kalau cek-cek mungkin kalau pulang kerja malam kalau lewat jalan seperti ini yo lebih baik Hai suruh jemputlah jemput mas-mas kalau punya mas ya mas atau kalau punya adik cowok-adik cowok atau bapaknya gitu kalau ya kalau punya pacar cowok ya suruh jemput jemput tapi langsung pulang jangan mampir-mampir karena ya rawan seperti ini raman ini raman banget Hai pilihan enggak tahu ya namanya juga di tengah hutan Hai kira-kira banget Yes matiin dululah lampunya ya karena kan Hai ampunnya di silau kalau dari depan Hai jaga redup hati dulu Hai ini tuh udah masuk perkampungan Hai yang masuk perkampungan jadi udah aman lah ya kalau masuk perkampungan itu daman lah Hai ini memang rata-rata kalau ngawi Barat itu kan jalan masuknya ke desa-desa itu rata-rata membelah-rata membelah nganu hutan semua jadi hutan turut balung baru 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 kampung Hai enggak tahu dulu gimana itu buat mungkin zaman bambah kok enggak kok enggak di pinggir jalan raya gitu desanya kok dadak masuk di dalam hidupan Hai ini namanya juga sejarah ya tak guys Hai nah ini tuh masuk desanya desa apa ya pojagal pojagal maklum ya guys yang karena saya kan bukan asli orang ngawi Barat itu asli ngawi kota tinggal begitu pahamlah daerah sini baru-baru itu jadi desa ini pojagal ini tuh terkenalan mebelnya guys Hai jika mau pesen mebel-mebel kayu-kayu bentuk-bentuk itu wah disini pusatnya disini tinggal itu pusat kerajinan dari kayu nah seperti ini dengan kayu banyak-kayu semua ini seperti ini aku udah terang ini udah Hai enggak gelap kayak yang pintu masuknya desa yang tadi pinggir jalan raya tadi agak ya Hai okelah mungkin cukup segitu aja eh ada orang mawajatan ini eh bentar lewat dululah lewat dulu belum mulai ini ini jadi Kak di desa aja tanya itu nutup jalan enggak kayak di kota-kota itu kan nyewa gedung bisa Tunggak nyewa terobo digotong royong okelah cukup segini aja blog-log apa ya blog dikit lah Hai blog singkat malam Jumat ini dari Hai selamat beraktifitas kembali hati-hati di jalan jika ada di jalan Hai selamat beraktifitas bagi yang sudah di rumah pulang ngerja dan lain dan selamat Hai selamat apailah bukanlah oke cukup segitu aja blog kali ini Hai sampai jumpa di blog-blog berikutnya Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh chao